Halo semuanya, kali ini aku menyeritain bagian kedua dari kisah inspiratifnya Yamaha. Minggu kemarin, aku sudah buat cerita tentang Yamaha di mana endingnya ada pada didirikannya perusahaan Yamaha. Nah, teman-teman pada protes tuh, lanjutin dong bang sampai ke cerita pas bikin sepeda motor. Ya, aku maklum sih ya, karena Yamaha memang identik dengan sepeda motornya kan. Bagi kalian yang belum, silahkan ditonton dulu video bagian pertamanya ya. Jika sudah, yuk kita lihat cerita bagian kedua ini tentang awal kisah perusahaan Yamaha membuat sepeda motor. Kita mulai ceritanya, kita putar musiknya. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1916, di usianya yang ke-65 tahun, Torakusu Yamaha meninggal dunia. Semuanya bersedih. Namun begitu, ia meninggalkan sebuah perusahaan yang berkembang dan memiliki kondisi keuangan yang baik. Skip ke tahun 1940-an ya. Jadi pada waktu itu, ada kejadian yang menarik nih teman-teman. Dimana perusahaan Yamaha diminta untuk menghentikan produksi alat musiknya. Karena apa? Apa yang terjadi di Jepang pada tahun 1940-an? Iya betul, karena perang. Perusahaan Yamaha diminta pemerintah untuk membuat alat-alat yang bisa mendukung kekuatan militer Jepang. Mereka kebahagiaan memproduksi tangki bahan bakar, sayap, dan baling-baling pesawat terbang. Sebenarnya agak aneh juga sih. Barang-barang itu kan tidak pernah mereka buat sebelumnya. Tapi karena didesah, mau tidak mau yang mereka belajar bagaimana membuat barang-barang tersebut. Gara-gara itu, keuangan perusahaan pun menjadi tidak sehat. Tapi setelah perang berakhir, ada kebijakan pemerintah yang menguntungkan perusahaan Yamaha. Karena pemerintah mewajibkan pendidikan musik bagi setiap anak-anak di sekolah dasar Jepang, musik bisa meningkatkan konsentrasi, kreativitas, kerjasama, dan semuanya dilakukan dalam keadaan yang menyenangkan. Jadi sudah sewajarnya Jepang yang saat itu butuh sekali membangun sumber daya manusianya, biar pintar, cerdas, tidak bodoh yang akan membuat repot negara di kemudian hari, mewajibkan pelajaran musik bagi setiap anak-anaknya. Imbas dari kebijakan itu, permintaan alat musik pun naik tajam. Bisnis Yamaha yang awalnya tersiak-siak seperti kayak mau bangkrut, kemudian berjalan lancar kembali justru malah semakin baik. Tahun 1950-an dengan kondisi keuangan perusahaan yang prima, Yamaha berkeinginan melakukan perluasan usaha. Perluasan usaha itu maksudnya mencoba membuka bisnis dengan produk yang baru di luar bisnis atau produk inti mereka. Hal ini lazim dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat, banyak perusahaan yang melakukan hal itu. Contohnya kalau sekarang teman-teman bisa melihat Indofood, awalnya pabrik tepung terigu berkembang membuat mie, lalu ketika perusahaan tumbuh dewasa memiliki keuangan yang baik, mencoba di bisnis lain yang tidak ada hubungannya dengan usaha intinya, seperti membuka pabrik semen, televisi, bisnis retail Indomart, dan lain-lain. Kembali ke Yamaha ya, mereka memutuskan membuka usaha produk sepeda motor dengan alasan peluang yang bagus. Suzuki telah melakukannya, Honda pun juga sudah memulainya. Tapi apakah kemudian bisnis baru itu berjalan lancar? Seperti biasa, usaha di awal pasti selalu menemui kegagalan, bahkan untuk perusahaan Yamaha yang sudah sangat matang dengan pengalaman bisnisnya itu. Lalu bagaimana ceritanya sehingga akhirnya Yamaha bisa berhasil di industri sepeda motor? Sebelum melanjutkan ceritanya seperti biasa nih, bagi kalian yang belum, yuk subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng tanda notifikasinya. Biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaruku, follow juga ya Instagramku di atinihajarwin. Pada tanggal 7 November 1953, perusahaan memasuki industri pembuatan sepeda motor. Meskipun saat itu banyak sekali pihak internal di dalam perusahaan yang meragukan, Sepeda motor terlalu jauh dari bisnis inti Yamaha yang membuat alat musik. Belum lagi pesaing, belum lagi modal. Memang Yamaha memiliki uang sih, tapi industri membuat sepeda motor itu kan butuh dana yang sangat besar. Belum lagi keterbatasan penguasaan teknologinya. Intinya nggak mungkin lah, pasti bakalan susah. Namun, Presiden Yamaha saat itu, Genichi Kawakami, berkata, Kita sudah melakukan pertimbangan masa sebelum mengambil keputusan ini. Kami sudah ke Eropa melihat perkembangan dan pertumbuhan pasar sepeda motor di sana. Kami juga sudah berdiskusi dengan direktur teknik yang ia mengatakan dengan percaya diri, Bahwa membuat sepeda motor adalah hal yang masuk akal yang bisa kita lakukan. Alasan lainnya, kenapa Yamaha melirik industri baru? Karena membuat alat musik seperti piano itu membutuhkan kayu dengan kualitas yang sangat bagus, Dimana ban baku kayu tersebut semakin lama semakin sulit untuk dijumpai. Akhirnya pada bulan Agustus tahun 1954, lahirlah motor Yamaha YA1. Nama itu dinamai untuk menghormati pendiri perusahaan yaitu Pak Torakusu Yamaha. Nah, pada waktu membuat motor itu, sebenarnya bukan pekerjaan yang mudah loh. Yamaha telah melakukan berbagai percobaan sebelumnya dan selalu gagal. Membuat blok mesin malah retak. Mesin sudah selesai, dipakai sebentar langsung rusak. Belum lagi desainnya yang jelek, terlihat aneh, kurang estetis, dan rangkaian kegagalan yang lain. Para insinyur melakukan meeting membahas cara membuat mesin yang baru, Berdiskusi mencari bentuk desain sepeda motor yang lebih bagus, Tukar pikiran biar menemukan teknologi mesin yang paling unggul, Tapi pembahasannya tidak kunjung selesai dan membuahkan hasil. Akhirnya, Yamaha memutuskan membuat sepeda motor dengan mencontoh sepeda motor RT125 yang diproduksi oleh perusahaan Jerman DKW. Loh, kok motor Yamaha meniru? Kenapa tidak membuat yang asli sendiri sih? Desain sendiri? Yang... yang original gitu? Apa tidak malu membuat barang tiruan? Alasannya sederhana aja sih, biar produk bisa segera dibuat. Dan juga karena model RT125 itu sudah banyak disalin oleh banyak produsen motor di dunia, Seperti BSA Bantam dan Harley Davidson Hammer. Jadi pertimbangan Yamaha, yang penting bisa menghasilkan produk pertamanya dulu, Dengan mengamati, meniru, kemudian melakukan modifikasi. Yang penting jadi dulu. Nah, saat sepeda motor itu selesai dibuat, semuanya senang dong. Wah, ini pasti bakalan laku nih. Kita punya nama besar Yamaha yang sudah dikenal di mana-mana. Tapi kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Sepeda motor itu susah sekali dijual. Jadi saat pegawai divisi pemasaran berkeliling dengan sepeda motor sampel, Menawarkan motor itu ke berbagai dealer dan toko sepeda motor agar mau diajak kerjasama menjual motor Yamaha, Para pemilik dealer itu menolaknya. Eloh, kenapa pak? Apa alasan Anda kok tidak mau menjual produk kami? Tanya salah satu tenaga pemasar motor Yamaha kepada pemilik dealer. Ya, kami tidak berani. Karena ini kan motor baru. Kemampuannya belum ada yang mengetahuinya. Jawab para pemilik dealer. Permasalahan menjadi bertambah manakala dealer-dealer itu sudah bekerjasama dengan produsen sepeda motor lainnya, Seperti Honda dan Suzuki dan penjualan mereka bagus. Ya, otomatis pemilik dealer itu tidak mau lah. Istilahnya mesti tidak enak kan sama pemilik merek yang sudah lebih dulu ada. Lagian penjualan juga tidak mengalami masalah. Ngapain mesti coba-coba barang baru? Takutnya ketika motor baru Yamaha itu dijual di sana, Terus secara kualitas tidak sesuai dengan harapan, Tokonya bakal dijipir oleh pembeli. Wah, jangan beli di dealer sana. Sepeda motor jelek kok dijual. Faktor lainnya, kenapa para dealer itu kok pada nggak mau menjual sepeda motor Yamaha? Karena harga rata-rata sepeda motor di kelas 125 cc saat itu adalah 110 ribu yen sampai 120 ribu yen. Sementara YA1 dari Yamaha dihargai hingga 138 ribu yen. Mahal banget kan? Meskipun perusahaan Yamaha memiliki reputasi yang bagus dalam hal memproduksi alat musik, Tetapi itu tidak membantu mereka untuk meyakinkan orang-orang untuk memilih produk sepeda motor Yamaha. Sepeda motor baru itu tidak laku di periode awal setelah diluncurkan. Presiden Yamaha saat itu Pak Genichi Kawakami pun menjadi stres. Orang-orang menyalahkan lagi keputusannya terjun ke dunia sepeda motor. Lah bener kan? Sudah dibilang kalau kita itu tidak usah bikin sepeda motor. Fokus aja bikin alat musik. Aduh, aduh Pak Presiden Yamaha ini aneh-aneh aja sih. Macem-macem mau bikin sepeda motor. Rasain tuh motormu nggak laku. Presiden Yamaha menunduk dan menyadari kesalahannya. Menyesal juga dirinya. Hampir ia menyerah. Tapi saat ia melihat ke lambang tiga garputala lokunya Yamaha di ruang kerjanya. Ia teringat kepada bagaimana Pak Torakusu Yamaha sang pendiri perusahaan. Dengan garputalanya dengan alat sederhana dan murah itu. Dulu juga bekerja keras memperbaiki alat musik organnya. Produk yang banyak kekurangan disempurnakan terus. Dan terus. Dan terus. Kerja keras yang malam sampai berbulan-bulan. Semangat dari Pak Torakusu Yamaha seakan merasuk ke dalam sanubarinya. Pak Genichi Kawakami pun menolak menyerah. Ia percaya bahwa sepeda motor Yamaha itu pasti bakalan laris. Bahwa akan ada jalan. Manakala kita tetap optimis dan mau berusaha. Jangan sampai menyerah. Benar saja. Setelah melakukan perbaikan. Memberikan layanan test drive gratis. Jaminan garansi mesin. Diskon harga. Mengajak para pemilik dealer makan bersama agar mau diajak bekerja sama. Akhirnya satu demi satu toko sepeda motor itu mau menjualkan Yamaha YA1. Dari satu motor terjual. Dua motor. Sepuluh. Dua puluh. Hingga semua hasil produksi sepeda motor Yamaha terjual habis. Seiring waktu, jumlah dealer yang mau bekerja sama menjual sepeda motor Yamaha juga meningkat. Apalagi saat produk-produk dibuat dengan perbaikan sehingga makin berkualitas. Dan produk itu terbukti laku dan menjadi sepeda motor yang cukup diminati. Perusahaan Yamaha semakin melaju dengan sepeda motor buatannya. Terus melaju. Dan makin berkembang hingga besar seperti sekarang. Terima kasih. Ya guys, demikian video tentang Yamaha yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, menghibur dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka. Sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih.